Ya, isu perombakan kabinet atau risafel ini muncul setelah Idul Fitri mulai mencuat ke publik setelah beredar komposisi nama yang akan masuk ke kabinet yang akan menggantikannya. Dalam isu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dispekulasikan terancam kehilangan beberapa kursi di kabinet. Saat ini partai yang didirikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu menempatkan 4 orang kadernya sebagai menteri. Isu ini ditanggapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB, Daniel Johan, yang mengatakan bahwa partai PKB akan tetap mendukung pemerintah dan visi-visi nawacita Presiden Joko Widodo. Ya, kami sampai detik ini yakin bahwa kursi dari PKB akan tetap, bahkan dengan kinerja dan kerja keras dari seluruh kader, itu akan menjadi apresiasi dari Presiden. Harapan PKB adalah, kalau pun ada risafel, itu bisa memperkuat kondisi kinerja dari kabinet. Sementara itu, Partai Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. Dan selama dua tahun ini, Nasdem menilai sudah terjadi ketenangan konsolidasi politik. Saya kira dengan ketenangan dan konsolidasi politik yang ada sekarang ini, waktunya pemerintah untuk segera melakukan, melaksanakan pembangunan lebih efektif lagi. Untuk itu, ya terserah pada Presiden untuk melaksanakan risafelnya. Dari sisi Partai Nasdemnya sendiri, sedari awal kita itu konsisten dengan sikap kita bahwa kita membantu Presiden. Terima kasih telah menonton!